Sekarang ini Muqtazilah sudah tidak ada. Tetapi yang membawa, yang mengadopsi metodologi pemikiran Muqtazilah itu ada. Siapa? Syiah. Dan yang mampu melawan Syiah itu biasanya orang Asyairah. Saya ini beberapa kali di Indonesia diundang debat melawan Syiah. Yang undang siapa? Panitianya orang Wahabi. Mengapa Wahabi? Wahabi tidak berani melawan Syiah. Akhirnya kita, orang Asyairah, diminta untuk melawan Syiah. Kenapa kita perlu membahas hal ini? Karena saya tahu dari sebagian mereka yang mengaku bermadab syafi'i berusaha tidak mencela Syiah dan menganggap masih saudara. Bahkan sebagian mereka berusaha untuk membela. Dan ini adalah berhentangan dengan akidah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dari dahulu selalu ada usaha takrib baina sunnah wa syiah. Bagaimana menggabungkan narah sunnah dan syiah. Maka kalau maksudnya adalah toleransi dalam kehidupan warga negara, maka itu tidak jadi masalah. Tapi kalau berusaha menekatkan akidah dan fikir, maka tidak bakalan mungkin. Tidak bakalan mungkin terjadi. Dan ada pun kalau toleransi dalam kehidupan sebagaimana kita toleransi dengan agama-agama lain. Kita juga toleransi dengan syiah rafi'ullah. Dalam hal kehidupan bernegara ada pun masalah akidah, maka selama mereka mengaku adalah orang Islam, maka kita harus bantah bahwasannya Islam tidak mengajarkan demikian. Dalam masalah keyakinan, maka tidak ada. Kita harus bantah karena mereka mengatasnamakan diri mereka adalah Islam. Sementara akidah mereka bertentangan dengan Islam. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang firqa syiah secara singkat. Kemudian menjelaskan tentang berbagai akidah mereka secara singkat pula. Sebelumnya saya akan ukil perkataan Imam Syafiq rahimahullah ta'ala. Dari muridnya Harmalah bin Yahya berkata, Aku mendengar Imam Syafiq rahimahullah berkata, Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut tawa nafsu yang lebih berani bersaksi dengan kedustaan seperti rafi'ullah. Seperti rafi'ullah. Di sini perhatikan, saya ulangi perkataan Imam Syafiq. Lam aru'ahadam min ashabil ahwa, ashada biz zur minar rafi'ullah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut tawa nafsu, dari ahlul bidak maksudnya, yang paling nekat berdusta seperti rafi'ullah. Yang paling parah dustanya, paling pendusta seperti rafi'ullah. Di sini Imam Syafiq menyebutkan, dia melakukan pengamatan dari sekian banyak sahabul ahwa, dari sekian banyak ahlul bidak, yang paling pendusta adalah rafi'ullah. Dan ini sangat wajar karena di antara agama mereka adalah taqiyyah. Di antara agama mereka adalah berdusta demi kemaslahatan yang mereka anggap berdusta tersebut beribadah di sisi Allah SWT. Jadi mereka menjadikan kedusan sebagai salah satu akidah dan keyakinan mereka dan ibadah mereka. Ini diriwati Al-Ahram Allah bin Yahya. Kemudian juga dari Yunus bin Abdul A'la, murid Imam Syafiq juga, beliau berkata, Ya'kulu sami'tu syafi'iyya, idha dhukir al-rafi'zatu'a'bahum ashaddal'a'ib, faya'kulu syarru'is'abah. Aku mendengar Imam Syafi'i, kalau disebut tentang rafi'zah, tentang syiah, maka dia pun mencela mereka. Mencela mereka, ya. Mencela karena mengaku Islam. Mengaku Islam, maka dicela. Dicela oleh Imam Syafi'i. Ashaddal'a'ib, bukan sekedar mencela, ashaddal'a'ib dengan celaan yang keras. Faya'kulu, faya'kulu, kemudian Imam Syafi'i berkata, syarru'is'abah, yaitu firqoh yang terburuk. Firqoh yang terburuk, ya. Dan ini menunjukkan bahwa si Imam Syafi'i semangat, sangat keras tatkala menjelaskan tentang bahayanya madab syiah atau akidah syiah. Yang dimana Imam Syafi'i mensifati dengan dua sifat, mereka adalah firqoh yang paling bendusta, karena sering melakukan takiyah. Yang kedua, mereka adalah firqoh yang paling parah, firqoh yang paling parah. Dari firqoh-firqoh yang ada, ya. Masih mending yang lainnya, maksudnya, kata Imam Syafi'i. Masih mending firqoh yang lainnya daripada rafidah, makanya Imam Syafi'i mengatakan, syarru'is'abah. Demikian juga didapati, kaum syiah mencacimaki Imam Syafi'i. Ada salah seorang ulama syiah yang bernama Yusuf Al-Bahra'ani. Dia mengungkap kedengkiannya yang sangat dalam kepada Imam Syafi'i. Maka dia ungkapkan dalam baik syairnya. Dia berkata, Kadabta fi dakwa kaya syafi'i falaknatullahi alal kathibi. Engkau telah berdusta dengan propaganda muwahai syafi'i. Mengaku mencintai ahlul baik. Dan laknat Allah kepada pendusta. Seakan-akan dia melaknat Imam Syafi'i. Tapi engkau mencintai para syaikmu, yaitu maksudnya Abu Bakar dan Umar. Di satu sisi. Dan engkau membenci ahlul baik di sisi yang lain. Jadi dia mengatakan Imam Syafi'i selama masih mencintai Abu Bakar dan Umar, para sahabat. Maka berarti dia membenci ahlul baik. Karena di antara akhidah syiah adalah Al-Wala' wal-Bara' Mereka bilang tidak sempurna Al-Wala' kecuali dengan Al-Bara' Al-Wala' yaitu berloyal kepada Ali bin Abi Talib. Al-Bara' berbara' melepaskan diri daripada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dan tidak mungkin seorang menggabungkan keduanya berloyal kepada Ali dan juga berloyal kepada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kata mereka harus ada terpisah antara Ali dan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ketika Imam Syafi'i mengatakan dia cinta kepada ahlul baik, Sementara ternyata dia mencintai Abu Bakar dan Umar, Maka dikatakan pendusta oleh ulamak syiah ini, dikatakan pendusta. Kemudian dia menghina Syafi'i, dia berkata lagi, Engkau telah menyembah Al-Jid penyihir dan tawgut, dan kau tidak menyembah Allah yang Maha Esa. Dia mencintai lagi Imam Syafi'i, dia mengatakan, Syariat dan tawhid terpisahkan dari kalangan nasib. Nasib itu orang yang mengangkat permusuhan kepada ahlul baik. Bagaimana kamu bisa mengatakan menjalankan tawhid dan syariat, Wahid Syafi'i, sementara kau adalah nasibi, kau adalah musuh ahlul baik. Qaddamtumul ijla ma'as-samiri alal amiri ibni Abi Talib. Kalian lebih mendahulukan patung sapi bersama Samiri, daripada al-amir Ali bin Abi Talib. Ini celahan yang parah terhadap Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian ada yang bantah membela Imam Syafi'i, Ibn Rajab, Syafi'i dengan syairnya dia membela Imam Syafi'i, dia berkata, Wa sadaqta fi dakwaka ya Syafi'i farahmatullahi ala s-sadiqi. Engkau benar dalam pengakuanmu, hai Syafi'i, mencintai ahlul baik dan rahmat Allah kepada orang yang jujur. An-hubbu ashabihi billahi qiwaddu ahlul baik bis-sabiqi. Benar, engkau mencintai sahabat, mencintai ahlul baik itu bisa digabungkan. Atakna rabba, rabba, wa ya rifqahu, rifqal ilahi khaliqir raziqi. Kami telah taat kepada Rab, wa'isungguh kelambutanmu ya Rab, kelambutan Tuhan yang maha pencipta lagi, maha pemberi, rizqi. Intinya, Imam Syafi'i dihina oleh orang-orang rafidah karena Imam Syafi'i mencintai para sahabat. Kita akan bahas tentang apa itu syiah sebenarnya. Saya akan kasih sejarah singkat tentang syiah. Firqoh-firqoh syiah. Dari Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu Kemudian beliau menikah dengan Fatimah Fatimah radiyallahu ta'ala anhu bintu Muhammadin s.a.w. Kemudian beliau menikah juga dengan setelah Fatimah meninggal, beliau menikah dengan namanya Khawla bintu Ja'far. Bintu Ja'far Al-Hanafiyyah Al-Hanafiyyah Dari Banu Hanifah Dari Banu Hanifah Ketika Ali menikah dengan Fatimah maka punya empat orang anak diantaranya adalah Al-Hasan 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 Kemudian Hussein Kemudian Muhsin Umukul Sum Ada pun dari Khawla bintu Hanafiyyah punya anak namanya Muhammad dikenal dengan Muhammad bin Al-Hanafiyyah anaknya Ali bin Abi Talib Muhammad bin Al-Hanafiyyah Muhsin meninggal ketika umus kecil wafat ketika masih kecil ada pun Umukul Sum menikah dengan Umar Umar bin Khattab punya anak namanya Zaid bin Umar Zaid bin Umar tapi juga meninggal Al-Hussein menikah dengan namanya Fatimah bin tul Hassan kemudian punya anak namanya Ali bin Al-Hussein ini yang dikenal dengan Zainul Abidin Zainul Abidin Zainul Abidin kemudian Ali bin Hussein punya anak namanya Muhammad Al-Bakir kemudian Muhammad Al-Bakir ini juga punya yang namanya Jafar As-Saudik nah Jafar As-Saudik punya anak dua satu namanya Ismail satu namanya Musa Ismail meninggal ini paling kakak ini tertua tertua tapi meninggal tapi tapi meninggal 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 sebelum adiknya dari maka sebagian orang muncullah firkoh namanya Ismailiyah karena menganggap bahwasannya keimaman harus dari yang paling tua karena sudah meninggal maka dilanjutkan kepada Musa Al-Kazim Musa Al-Kazim kemudian punya namanya Ali Al-Hadi kemudian Muhammad Al-Jawad Ali Riba Al-Jawad Al-Jawad kemudian Ali Al-Hadi kemudian Hassan Hassan Al-Askar kemudian Muhammad bin Hassan Insale Hanatnya Ali bin Al-Hussein yang disebut dengan Zain Al-Abidin nah Ali bin Zain Al-Abidin menikah dengan Fatimah bintu Hassan Maka Muhammad Al-Bakir nah dia juga menikah dengan atau punya budak Umul Walad ya Umul Walad ya sini lahir Zaid namanya Zaid Zaid ini yang muncul firkoh namanya Zaidiyah jadi Muhammad bin Hanafiyah ada firkoh namanya Al-Kaisaniyah Firkoh Al-Kaisaniyah ada pun ini firkoh namanya Al-Imamiyah Isna Asyariyah Imamiyah Isna Asyariyah tapi ini sederhana kira-kira tentang gambaran firkoh siah yang berkembang kita jelaskan secara singkat Ali bin Adi Talib menikah dengan Fatimah bintu Muhammad s.a.w. punya anak ada empat paling tua Hasan, Husein kemudian Muhsin Umukul Thum Hasan meninggal kemudian tentu dia punya anak juga keturunan tapi tidak menimbulkan firkoh tersendiri tidak Muhsin meninggal ketika masih kecil kalau versi cerita orang siah yang bunuhnya adalah Umar bin Khattab r.a.w. masuk kemudian membanting pintu kemudian akhirnya Fatimah dipukul sehingga keguguran itu cerita mereka tentu tidak benar tapi mereka punya anak perempuan Umukul Thum yang menikah dengan Umar bin Khattab jadi Umar bin Khattab ini adalah mantunya Ali bin Abi Talib Umar bin Khattab ini mantunya Ali bin Abi Talib menikah dengan Umukul Thum punya anak namanya Zaid bin Umar punya anak namanya Zaid Zaid bin Umar disini mereka pusing ketika mereka menghadapi kisah ini mereka mengatakan seungguhnya yang menikah dengan Umar adalah jin jin perempuan yang di wajahnya mirip seperti Umukul Thum artinya mereka bingung menghadapi ini ada dua ta'wilan ta'wilan mereka mengatakan pertama yang menikah dengan Umar bukan Umukul Thum bintu Ali bukan tapi jin jin yang dikirim yang mirip dengan Umukul Thum tapi kok kalau sama jin punya anak yang kedua yang lebih masuk akal mereka mengatakan Ali terpaksa sebenarnya Ali gak mau cuma dipaksa mau dibunuh sama Umar akhirnya Ali menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab dan dua ta'wilan tersebut ta'wil yang batil yang pertama masa Umar menikah dengan jin sementara jin kalau lihat Umar takut yang kedua bagaimana kemudian Umar menikah dengan dipaksa Ali bin Abi Talib takut dengan Umar kok bisa takut dengan Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu padahal Ali terkenal sangat membenahi dua-duanya intinya mencela Ali bin Abi Talib yang benar bahwasannya hubungan antara Ali bin Abi Talib dengan Umar hubungan yang sangat baik makanya ketika Umar meninggal Ali datang sakit Ali menjungu sampai meninggal sampai Ali bin Abi Talib memuji Umar bin Khattab ketika ditanya oleh Muhammad bin Hanafiyah anaknya Ali bin Abi Talib siapa yang yang paling baik yang paling mulia maka Ali mengatakan Abu Bakar kemudian Umar Abu Bakar kemudian Umar kemudian kata Muhammad bin dalam sahib Bukhari Muhammad bin Hanafiyah mengatakan kemudian engkau wa'ayahanda kata Ali saya hanyalah seorang dari kaum muslimin tapi Ali mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan Umar dan juga Uthman nah Husein bin Ali bin Abi Talib diantara istrinya Fatima bintu Hassan ini punya anak Muhammad al-Bakir Muhammad al-Bakir punya anak Jabar As-Sadiq Abu Abdullah Jabar As-Sadiq nah Ali bin Hassan punya umu walat umu walat itu budak wanita yang digauli yang punya anak yang punya anak kalau seandainya tuannya meninggal maka dia merdeka secara otomatis dibuat umu walat anaknya namanya Zaid dari Zaid inilah muncul firkoh namanya firkoh Zaidiyah firkoh Zaidiyah ya firkoh Zaidiyah kalau kita ini firkoh-firkoh utama taruh kita ke nomor satu ya kemudian Muhammad al-Bakir punya anak Jafar As-Sadiq Jafar As-Sadiq punya anak dua yang paling tua Ismail kemudian Musa Al-Kazim tetapi Ismail ini dia meninggal sebelum Musa Al-Kazim bagaimana jalur keimamahan bisa diteruskan ke Ismail sementara dia sudah meninggal maka muncullah firkoh Ismailiyah firkoh Ismailiyah ada pun orang Ismailiyah menganggap Ismail tidak meninggal dia harus anak imam selanjutnya harus keturunan dari Ismail karena aturannya harus kepada anak yang paling tua Ismail kemana Ismail mengalami goibah goibah itu hilang akan muncul suatu saat dan yang lainnya ada pun Musa Musa Al-Kazim kemudian punya anak namanya Ali Ridha kemudian Muhammad Al-Jawad kemudian Ali Al-Hadi Hassan Al-Asqar Muhammad bin Hassan Al-Asqar inilah firkoh imamiyah yang tersebar di dunia di Iraq di Iran kemudian ada para pengikut dari Muhammad bin Al-Hanafiyah yang didukung oleh Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Saqafi yang dia mengaku pembela Ahlul Bayt dia membuat firkoh namanya Kaisaniyah dia menganggap Muhammad Al-Hanafiyah yang berhak menjadi imam sampai akhirnya Muhammad Al-Hanafiyah dianggap belum meninggal tapi goibah yaitu menghilang menghilang firkoh Kaisani tapi firkoh ini sudah punah ini firkoh sudah sudah punah sudah gak ada yang ada masih tiga ini Zahidiyah Ismailiyah Imamiyah Ismailiyah memiliki mirip sebenarnya Ismailiyah sama Imamiyah sama-sama meyakini tentang 12 imam baik Ismailiyah maupun Imamiyah cuma mereka berselisih pada imam keberapa ini imam imam pertama imam kedua imam ketiga imam keempat kita mengasih nomor ya ini imam pertama Halib bin Abi Talib imam kedua Hasan imam ketiga Hussein imam keempat imam kelima imam keenam mereka khilaf ada imam ketujuh imam ketujuh mereka Ismail kalau Imamiyah Musa Al-Kazim 7 8 9 10 11 12 12 ini 12 imam Ismailiyah mengatakan jalurnya harus dari sini karena yang kakak tertua Ismail Ismailiyah diantara kesimam mereka punya namanya tafsir batin maka mereka dijuluki juga dengan Al-Batiniyah dengan Batiniyah tentu dibawah Ismailiyah nanti ada firka-firka lagi seperti Karamitah kemudian Fatimiyah semuanya firka-firka Batiniyah Karamitah yang seperti yang kelompok syiah yang pernah mencungkil Ka'bah Hajar Aswad kemudian membunuh para jemaah haji yang pernah terjadi dari pecahannya Ismailiyah nah yang paling mending daripada firka-firka ini semua adalah Zaidiyah ini yang paling paling mending kenapa Zaidiyah ini dia menghormati Abu Bakar dan Umar menghormati mendoakan mendoakan Abu Bakar dan Umar dan Umar dan para sahabat syar umnya syar um para para sahabat meskipun mungkin mereka menganggap ahli lebih tinggi daripada Abu Bakar dan Umar tapi kata mereka Imam imamat al-mafdul sah bahwasannya imam orang yang tidak lebih utama tetap sah jadi mereka tetap mendoakan Abu Bakar, Umar mereka tidak mengkafirkan para sahabat mereka mendoakan siapa namanya Aisyah radiyallahu ta'ala anha dan yang lainnya kemudian mereka mengatakan keimaman tidak harus tidak harus dengan wasiat beda dengan imamiyah Ismailiyah sama imamiyah Isna Asyariyah imam 12 mereka meyakini bahwasannya keimaman harus dengan dengan wasiat nanti insyaallah kita bacakan perbedaan-perbedaan antara Zaidiyah Ismailiyah sama imamiyah inilah kira-kira tiga firqoh yang kalau ini Ismailiyah sekarang kebanyakannya di Nejran lokasinya di Nejran di Saudi di arah Yemen dekat Yemen Nejran imamiyah banyak sekali dimana di Iran Iran Iraq Saudi juga ada Timur Saudi Indonesia semuanya kebanyakan kalau Syia di Indonesia rata-rata adalah imamiyah imamiyah di antara kedustaan sebagian da'i yang ketika kita mengatakan Syiah sesat kemudian dia mengatakan tidak semua Syiah sesat ada Syiah Zaidiyah kita bilang ya tapi kalau kita bicara tentang kasus orang Syiah di Indonesia Syiahnya bukan Zaidiyah Syiahnya adalah imamiyah yang menggafirkan para sahabat imamiyah maksudnya apa meyakini 12 imam bahwasannya tidak sah imam dalam agama kecuma 12 orang setelah Nabi SAW dimulai imam pertama Ali bin Abi Talib sesuai dengan jalur yang mereka tunjuk Ali Hassan Hussein Ali Zainal Abidin Ali bin Hussein kemudian baru Muhammad Al-Baqir Jafar As-Sadiq Musa Al-Kadhim atau Ismail versinya Ismail Ali Ridha kemudian seterusnya selain itu tidak sah sehingga mereka mengkafirkan orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar dan Umar Abu Bakar dan Umar dan Uthman kalau dinyatakan sah berarti kafir sehingga mereka mengkafirkan para sahabat mereka mengkafirkan para sahabat itulah syiah yang tersebar di tanah air kita Taib tolong dihapus kita akan bahas tentang akidah syiah secara sederhana ada beberapa poin akidah yang akan kita bahas insyaallah pada sebuah kali ini yang rata-rata adalah akidahnya imamiya karena itulah syiah yang tersebar di tanah air kita diantaranya adalah akidah al-wasiyah wasiyah maksudnya setiap imam mewasiatkan kepada imam yang selanjutnya diantaranya adalah Nabi SAW mewasiatkan kepada Ali bahwasannya Ali yang akan menjadi imam setelah Nabi SAW kemudian juga akidah imamiya imamiya maksudnya ada 12 imam 12 imam tersebut semuanya harus ahlul bayt sebagaimana yang telah mereka gariskan dari sisi Al-Hussein dari sisi Al-Hasan mereka tidak pandang mereka dari Al-Hussein padahal Al-Hasan juga punya anak-anak akhir yang ketiga wilayah harus berwalak kepada Ali bin Abi Talib kepada Al-Hussein dengan mengkafirkan para sahabat antaranya akidah Al-Raja'ah Al-Raja'ah itu meyakini bahwasannya ada hisab sebelum hari kiamat menjelang hari kiamat bahwasannya imam Mahdi akan keluar kemudian akan membangkitkan sebagian orang-orang yang mereka benci seperti Abu Bakar Umar kemudian Aisha radiyallahu anha untuk dicambuk atau dihukum sebelum mereka disiksa di neraka Jahannam menurut kaya kira mereka kemudian antara kira-kira mereka Al-Ghaibah yaitu bahwasannya sebagian imam mereka menghilang begitu saja seperti diyakini kepada Muhammad bin Hanafiah katanya hilang atau diyakini kepada Ismail bin Ja'far atau diyakini kepada Muhammad bin Hasan Al-Askar ini secara sederhana kemudian keyakinan mereka tentang taqiyah harusnya harus berdusta demi kebaikan kemudian diantaranya keyakinan mereka tentang mut'ah kemudian diantaranya tentang Ismah itu diantara keyakinan mereka kita akan jelaskan disini secara singkat akidah imamiyah akidah si'ah imamiyah diantaranya adalah al-wasiyah kemudian diantaranya adalah al-imamiyah 12 imam kemudian diantaranya al-walak wal-barak iaitu mengkafirkan para sahabat diantaranya akidahnya adalah al-raja'ah yaitu hari pembalasan hari pembalasan sebelum hari kiamat kemudian diantar akidah mereka adalah hal-gwaibah imam bersembunyi sembunyi dan akan muncul suatu hari kemudian diantaranya akidah mereka adalah al-badak itu Allah berubah pikiran berubah berubah pikiran sehingga merubah keputusan ini diantara akidah mereka adalah atau mut'ah mut'ah nikah mut'ah kemudian diantara tak'iyah tak'iyah aduh dustah matanya al-ismah yaitu imam mereka maksum yang maksum type ini mungkin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ada sekitar 9 keyakinan mereka kita akan bahas secara singkat keyakinan syiah al-imamiyah pertama wasiat 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 maksudnya tidaklah muncul imam setelah ini kecuali dapat wasiat dari imam sebelumnya dan mereka meyakini bahwasannya yang diwasiatkan oleh nabi untuk jadi imam adalah Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu dan wasiat tersebut kapan wasiat tersebut ketika nabi s.a.w. pulang dari Haji Wada di suatu tempat namanya Gwadir Khum disitu nabi mengumpulkan sahabat nabi mengatakan intinya kalau saya meninggal maka yang jadi khalifah adalah Ali bin Abi Talib jadi mereka mengatakan Ali bin Abi Talib yang berhak menjadi khalifah dan ini adalah khurafat khurafatnya orang-orang syiah seandainya para sahabat mendengar bahwasannya yang akan menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Talib kenapa ketika nabi meninggal sempat terjadi khilaf siapa yang menjadi pemimpin kenapa masih khilaf terus akhirnya mereka sepakat aklamasi mengangkat Abu Bakar as-siddiq menjadi pemimpin kenapa Ali juga tidak datang eh kalian tidak ingat saya kan pernah dikasih wasiat sama nabi saya yang jadi khalifah itu khurafat jadi dimana ini wasiat ini akhidat khurafat makanya mereka sangat mengagungkan hari Idul Godir ada namanya hari raya Idul Godir Idul Godir Idul Godir Idul Godir Maksudnya tadi Godir Khum di sebuah tempat ada sumber air kenapa? karena mereka yakini ini di Godir Khum inilah nabi memberi wasiat bahwasannya Ali yang menjadi khalifah setelah nabi Muhammad s.a.w. ini semua khurafatnya orang-orang syiah gak masuk akal gak logis kenapa Ali gak pernah ingatin Abu Bakar Abu Bakar kamu saya masa gak ingat kenapa gak pernah ingatin Umar Umar kamu kok jadi khalifah kamu gak ingat kenapa gak pernah ingatin Usman kenapa gak bikin ingat sahabat semuanya karena kalian pernah dengar khurafat emang-emang gak ada emang gak ada terus mereka meyakini bahwasannya hanya 12 imam 12 imam tadi yang kita sebutkan tadi dan semua harus dari ahlul bayt ini akidah yang bahaya 12 imam semua imam harus ahlul bayt dengan demikian Abu Bakar tidak sah Abu Bakar Umar Usman tidak sah siapa yang mensahkan mereka mensahkan mereka maka kafir namun banyak banyak hal yang aneh dari akidah 12 imam ini apa namanya hal yang aneh namun ada perkara-perkara yang aneh 12 imam itu semua atau setelah jalur Hussein semuanya dari keturunan Hussein dari keturunan Hussein kemana semuanya keturunan Hussein radiyallahu ta'ala terus keturunan Hasan mana mana keturunan Hasan padahal Hasan lebih mulia daripada Hussein Hasan lebih mulia daripada Hussein makanya adib nabit namanya Abu'l Hasan Rasulullah yang memuji Hasan Hasan inilah yang akan mendamaikan diantara dua kaum muslim yang sedang bertikir Hasan lebih mulia daripada Hussein terus keturunan Hasan kemana sama sekali sudah kita gambarkan gak ada yang jadi imam kemudian tadi khilaf khilaf antara Ismailiyah Ismail liyah dan tadi yang memilih yang memilih yang paling tua sudah meninggal diangkatlah dari Musa yang lain mengatakan tidak Ismail masih ada dia menghilang khilaf kemudian juga yang jadi masalah Imam 12 ke 12 namanya Muhammad bin Hasan sementara sementara Imam Mahdi harusnya namanya harusnya nama dia sama dengan nama aku kata Nabi bapak nama-bapaknya sama dengan nama-bapak aku seharusnya nama nama dari Imam Mahdi yang imam ke-12 yang mereka imam ke-12 harusnya namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah gak ada nama yang lain kalau gak Muhammad bin Abdullah ini namanya beda Muhammad bin Hasan Al-Askar Hasan dari mana ini bingung terus imamnya kemana imamnya masuk ke Sirdab sekitar tahun 250-an 200 sekian hijriyah sudah sembunyi dalam Sirdab selama seribu berapa tahun seribu 200 tahun ngapain sembunyi di lorong Sirdab sana gak keluar-keluar katanya kalau keluar jadi Imam Mahdi ini semua khurafatnya orang orang Syiah al-wal-barak tadi tidak bisa mereka dalam azan mereka mereka dalam azan mereka berkata dihaji juga mereka saya pernah dengar dihaji wa ashadu anna aliyan waliullah ali waliullah maksudnya ali ini yang berhak jadi khalifah tidak sempurna dan mereka tadi ada al-walak wal-barak tidak mungkin tidak mungkin mengakui kewalian ali kecuali dengan mengkafirkan mengkafirkan para sahabat ini khurafat mereka tadi makanya Syafi'i dihabisi tadi makanya tadi kita bilang Syafi'i dimaki-maki sama Yusuf al-Bahra ini tadi gara-gara ini gara-gara Imam Syafi'i mengaku cinta kepada ahlul bayi tapi cinta juga para sahabat makanya dihabisi oleh mereka ini awal-awal barak tidak bisa awal-awal barak anteloyal sama Ali harus barak kepada Abu Bakar dan teman-temannya gabung dua-duanya mustahil al-raja'ah ini adalah akidah dibangun di atas sakit hati akidah sakit hati kalau saya namakan akidah sakit sakit hati kenapa Abu Bakar meninggal Umar meninggal Aisyah meninggal mereka jengkel ini orang-orang belum dihukum menurut mereka ini kan orang-orang murtad semua Abu Bakar Umar Usman sama Aisyah jadi mereka meyakini bahwasannya Imam Mahdi akan bang Imam Mahdi keluar Imam Mahdi keluar lalu menegakkan menegakkan hukum hati kepada para sahabat kepada para sahabat ini saya pernah bahas dalam buku saya diantaranya sejarah sejarah berdarah sekte syia dan juga 33 Banyolan Akidah insya Allah mungkin dicetak ulang nanti tentang bagaimana Imam Mahdi versi mereka diantaranya dia bangkitkan Abu Bakar dan Umar kemudian disalib kemudian disiksa dia bangkitkan Aisyah kemudian didera dicambuk ini bagaimana ada hari keembalasan sebelum hari kebangkitan ini khurafat mereka kita orang Islam hari kebangkitan nanti hari kiamat mereka ada hari kebangkitan sebelum hari kebangkitan namanya Raja'ah ini khurafatnya orang-orang syia kalau gaibah tadi Imam sembunyi dan akan muncul suatu hari ini tadi mereka bilang kata mereka Ismail sembunyi firqa Ismailia firqa Ismailia Ismail sembunyi goibah firqa Imamia Muhammad Al-Hasan Muhammad bin Hassan sembunyi Muhammad bin Hassan Al-Asqar Al-Asqar sembunyi di Sirda firqa Ismailia tadi sudah kita sebutkan Muhammad bin Hanafiyah sembunyi sehingga Imam sembunyi nanti muncul lagi gaibah sembunyi Al-Bada Allah berubah fikiran sehingga merubah keputusan ini kenapa mereka begini karena apa namanya jadi mereka mengatakan Allah bisa berubah fikiran karena mereka dahulu mengatakan Imam-imam mereka telah menyampaikan wahyu dari Tuhan bahwasnya akan terjadi demikian demikian ternyata tidak terjadi akan repot ini Imam ga mungkin salah wahyu dari Tuhan kok tidak terjadi kata mereka Allah berubah fikiran namanya Al-Bada seharusnya begini tapi Allah berubah fikiran nah ini bahaya karena Allah tidak tahu masa depan ini asalnya akidah Yahudi sebagian kita pernah kita bahas dalam masalah Yahudi jadi meyakini Allah bisa berubah keputusan berubah fikiran badalillah yaitu nampak bagi Allah untuk berubah keputusan awalnya kenapa awalnya sebagian orang-orang imam mereka yang mereka anggap imam katanya menyatakan akan terjadi demikian demikian ternyata tidak terjadi kok tidak terjadi berarti Allah bohong Allah tidak bohong Allah berubah fikiran ini akidah berbahaya mut'ah ini adalah sebenarnya fikir tapi mereka yakini siapa yang mut'ah fikir tapi akidah nikah mut'ah boleh nikah mut'ah adalah nikah nikah kontra kalau kita tidak harus pakai wali kemudian boleh satu jam atau boleh sekali main boleh kemudian banyak lah intinya tidak ada tidak ada warisan kalau meninggal dan pokoknya ini namanya nikah mut'ah nikah senang-senang nikah senang-senang dan boleh kita nikah cuma satu hari kemudian cerai boleh ini tidak ada hampir mirip dengan zina hampir mirip dengan dengan zina tentu nikah mut'ah apa namanya tidak ada dalam syariat dulu pernah ada karena dalam dorurat kemudian Rasulullah mansuhkan itu pun aturannya berbeda dengan yang sekarang ya tidak sama dengan yang pernah disyariatkan oleh Nabi SAW ada pun sekarang mereka nikah mut'ah ya bahkan diantara keyakinan mereka kalau ketemu orang diajak mut'ah mau gak usah tanya punya suami atau tidak gak perlu tanya ngeri kok ngeri saya bahas juga dalam buku 33 Banyarul Akhidah Syiah ya intinya zina intinya zina taip taqiyah bohong bohong orang syiah bohong oh kita mencintai Abu Bakar mencintai Umar ya saya pernah dialog sama seorang syiah di Saudi waktu musim haji kamu mengkafirkan Abu Bakar oh enggak enggak itu bohong itu enggak benar itu sudah lah inti syiah inti gak usah bohong-bohong gak usah taqiyah sama saya akhirnya dia ngaku ya memang Abu Bakar memang begitu tadinya dia bohong terus saya bilang saya bilang coba waktu Nabi SAW sakit siapa yang jadi imam Abu Bakar kan kata dia oh itu kan hadis kamu kalau hadis kami jadi imam Ali asli udah gak bisa nyambung kalau begitu gak bisa nyambung tapi intinya diantara akhirnya mereka taqiyah tapi sekarang taqiyah agak sulit zaman sekarang karena kebohongan mereka terbongkar dengan medsos dengan medsos ya dulu mereka pandai berbohong sekarang ya mereka bohong kanan bohong kiri sebagian klip-klip mereka ketahuan ya bahwasannya mereka yang memaki-maki dan mengkafirkan para sahabat akhirnya yang berbayal adalah imam 12 maksum 12 imam maksum imam maksum dan konsekuensi dari maksum apa konsekuensi dari maksum tidak mungkin salah kalau tidak mungkin salah jika bermikian maka kedudukannya seperti nabi seperti nabi dari sisi dari sisi sumber hukum mereka tidak bilang itu nabi tapi dari sisi sumber hukum seperti nabinya makanya mereka punya hadis-hadis imam hadis-hadis imam dalam buku-buku mereka itu rata-rata hadis-hadis bukan hadis nabi hadis-hadis imam imam ini bilang begini jadi sumber hukum kenapa jadi sumber hukum karena teorinya benar imamnya maksum maka perkataannya perbuatannya juga jadi sumber hukum kenapa nabi kita bilang perkataan jadi sumber hukum karena dia maksum Rasulullah s.a.w nah kalau imam mereka juga maksum berarti perkataan mereka juga jadi sumber sumber hukum itu yang mereka yakini tapi mereka bingung bingung mereka mereka bingung ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah ini mereka bingung ini mereka termasuk agak jengkel sama Hasan kenapa bingung Muawiyah kafir menurut mereka Muawiyah kafir Hasan maksum nah coba bingung gimana mereka bingung ini gak pernah mereka bisa jawab Hasan gak mungkin salah tapi kalau salah gak mungkin salah kenapa kasih kekuasaan kepada Muawiyah Muawiyah kafir bingung masa imam ahlul bayt kasih kekuasaan kepada orang kafir bingung mereka entah bilang Hasan salah atau bilang Muawiyah atau bilang Muawiyah mu'min bingung karena ini gak bisa digabungkan maksum tapi kasih kekuasaan kepada orang kafir mereka gak bakalan bisa jauh sampai sekarang ya orang-orang syiah disinilah perbedaan utama antara kita dengan mereka saya pernah dialog juga sama orang syiah saya bilang gak mungkin perbedaan kita bukan perbedaan kecil kita punya Al-Quran dan sunnah ente punya Al-Quran sunnah dan hadis imam ada sumber hukum yang ketiga yang tidak kita sepakati kalau kita Al-Quran sunnah Nabi selesai gak ada lagi yang lain kalian ada Al-Quran sunnah sama imam-imam hadis-hadis imam belum lagi tafsir Al-Quran nya bisa abid-abid bisa macam-macam tapi ini gampangannya ada namanya hadis-hadis imam dan ini berbahaya ada sumber hukum baru sumber hukum baru kemudian diantaranya apa namanya keyakinan terhadap Al-Quran kalau imamiyah imamiyah Al-Quran tidak Al-Quran tidak otentik ya dirubah-rubah sama sahabat kata mereka semua iliyah Al-Quran ada tafsir batin kebatinan kemudian diantara juga keyakinan terhadap imam kata mereka imam-imam mereka itu tau ilmu gaib di dalam kalau kita buka kitab Al-Quran ini kita baca tentang judul babnya tentang imam-imam katanya imam tau ilmu gaib tau kapan mati kapan dia mati dia tidak mati kecuali dengan pilihannya kecuali dengan pilihannya kemudian diantaranya imam di padanya ada seluruh kitab-kitab suci ada seluruh kitab-kitab suci kemudian menguasai seluruh bahasa hurufat dan lain-lain ini adalah secara singkat adalah keyakinan orang-orang si'ah al-imamiyah al-imamiyah maksudnya si'ahnya Iran yang tersebar di tanah air kita taib di akhir saya akan bacakan tentang perbandingan antara si'ah imamiyah kemudian Zaidiyah dan Ismailiyah taib ada pun masalah keimamahan maka Ismailiyah menisbahkan kepada Musa kepada Ismail bin Ja'far as-sadiq ada pun imamiyah menisbahkan mereka berpisah di situ ada imam keberapa tadi imam ke-7 kalau tidak salah ada pun versinya imamiyah adalah Musa al-Kazim bin Ja'far ada pun Ismailiyah Ismail bin Ja'far ada pun Zaidiyah imamnya adalah Zaid bin Ali Zainal Abidin yang tadi ibunya adalah Umu Walad ada pun Firqah-Firqah maka ada pun Zaidiyah di situ ada Firqah al-Jarudiyah salihiyah ada pun kalau Ismailiyah ada Firqah Qaramita Fatimiyah dan yang lainnya bedanya lagi kalau imamiyah imamnya ditunjuk secara nas dari imam sebelumnya yang mereka yakini ke Ismailiyah bahwasannya imam harus maksum keturunan Ismail bin Ja'far ada Muhammad bin Ismail ada Muhammad bin Ismail punya anak Ismail punya anak namanya Muhammad bin Ismail kata mereka dari situlah keturunannya harus bukan dari sisi Musa al-Kazim kemudian ada pun Zaidiyah kalau Zaidiyah mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Uthman dan Umar tidak mengkafirkan sahabat beda dengan imamiyah kalau imamiyah harus mengkafirkan sahabat ada pun Zaidiyah mengatakan imam boleh dari setiap anak Fatimah dari jalur Hasan maupun jalur Hussein kalau kita lihat dari Ismailiyah dan imamiyah semua dari jalur Hussein ada pun kalau Zaidiyah boleh dari jalur Hasan dan tidak berdasarkan nas tidak juga diwariskan boleh berdasarkan baikat yang penting memenuhi persyaratan Zaidiyah masih logis ya kalau imamiyah Ismailiyah harus ada nas katanya wasiat dari sebelumnya Zaidiyah juga mengingkari nikah mut'ah dia tidak sedih dengan nikah mut'ah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.